selamat datang di youtube channel mytv jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya langkah pertama siapkan mangkuk adonan kemudian masukkan 50 gram butter dan 100 gram margarin ini dimasukkan semuanya ya untuk mereknya bebas mau pakai merek butter atau margarin apa saja kemudian ini diaduk-aduk sampai butter dan margarinnya tercampur secara merata setelah licin dan tercampur secara merata seperti ini kemudian masukkan 80 gram gula halus kemudian ini diaduk-aduk kembali sampai gula halusnya tercampur secara merata dan tidak ada gula halus yang masih bergerindil ya seperti ini teksturnya jika sudah tercampur secara merata kemudian masukkan kocokkan 1 butir kuning telur selanjutnya ini diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur secara merata berikutnya tambahkan 3 tetes pewarna makanan kuning jika tidak mau pakai pewarna makanan juga tidak apa-apa ini saya pakai agar warnanya nanti hasilnya lebih cantik ya setelah diaduk-aduk secara merata seperti ini langkah berikutnya masukkan 125 gram tepung sagu tani dengan cara diayak seperti ini tambahkan 125 gram tepung maizena ini juga harus diayak seperti ini agar tepungnya lebih halus dan tidak ada yang bergerindil setelah itu ini diaduk-aduk semuanya sampai tercampur secara merata jika dirasa kesulitan mengaduk menggunakan spatula kita bisa mengaduk menggunakan tangan saja lapisi dengan menggunakan sarung tangan plastik jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelumnya ya aduk semuanya sampai tercampur rata dan hasilnya menjadi bisa dipulung ya nah seperti ini hasilnya sudah bisa dipulung ini sudah bisa dibentuk-bentuk selanjutnya siapkan loyang yang sudah dialasi dengan menggunakan kertas roti kemudian ambil adonan sebanyak 10 gram kemudian ini dibulat-bulatkan seperti ini untuk besar kecil adonan disesuaikan dengan selera ya kemudian gulirkan adonan di atas mesis rainbow seperti ini tanpa perlu pelapis ini mesisnya sudah menempel ya kemudian letakkan di atas loyang lakukan langkahnya sampai semua adonan habis berikutnya siapkan oven yang sudah dipanaskan kemudian atur suhu 140 derajat celcius lalu oven dalam waktu 25 menit setelah 25 menit ini hasilnya jadi seperti ini ya nah ini cantik banget oven lagi loyang berikutnya ulangi terus langkahnya sampai semua adonan habis teroven nah seperti ini hasilnya siapkan paper cup ukuran yang paling kecil ya ini kue keringnya sudah benar-benar dingin mudah sekali diambil dari atas kertas roti ya seperti ini hasilnya ini teksturnya bagus banget nah kita letakkan di atas paper cup ini benar-benar ngeprol jadi hati-hati ketika mengambilnya ya nah cantik banget ya pokoknya ini teksturnya lembut ngeprol nggak bikin seret pokoknya enak banget manis, gurih jadi satu ini tinggal kita kemas di dalam kemasan seperti ini ya nah ini jadi 3 toples kemasan 500 gram tutup rapat kemudian beri label nah sudah jadi cantik sekali kue kering meses rainbow ini cocok untuk hidangan sajian lebaran nanti bisa juga untuk dijadikan ide bisnis ini bisa dijual sesuaikan dengan modal ini murah banget modalnya ya di kota saya untuk harga jualnya disesuaikan dengan modal di kota masing-masing ya nah ini hasilnya cantik banget sobat pemuruh resep mesti coba resep ini di rumah gampang bikinnya ini juga bisa di oven menggunakan wajan ya kalau nggak punya oven listrik masih tetap bisa bikin kue kering ini terima kasih sudah menemani saya dari awal sampai akhir sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati